Halo co-friends, terdapat soal fisika mengenai bahwa pemuaian. Di soal ini, kita diminta untuk membandingkan koefisien muayzat cair dengan koefisien muayzat padat atau gas. Nah, untuk menjawab seperti ini, maka pertama-tama akan kita definisikan terlebih dahulu, apa sih itu koefisien muayzat? Nah, koefisien muay itu secara singkatnya adalah besaran kemampuan suatu benda untuk mengalami perubahan dimensi, baik itu dimensi panjang, luas, ataupun volume. Perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya perubahan suhu dari benda itu sendiri. Maka, akan kita gambarkan struktur molekul dari masing-masing zat. Berikut merupakan struktur molekul dari masing-masing zat, dengan warna biru adalah molekul zat itu sendiri. Nah, dapat kita lihat nih, dari zat padat, bahwa struktur molekulnya itu sangat rapat. Mengapa demikian? Karena pada zat padat, terdapat gaya tarik antar molekul yang sangat kuat. Sehingga struktur molekul dari zat padat berupa rapat dan tidak ada space kosong di antara struktur molekulnya. Lalu, kemudian ada zat cair. Dapat dilihat bahwa pada zat cair, struktur mikronya akan lebih acak dibandingkan zat padat. Mengapa demikian? Dikarenakan gaya tarik-menarik antar molekulnya, jauh lebih kecil dibandingkan zat padat. Sehingga, molekul-molekul cair dapat bergerak setengah bebas. Dikarenakan pada zat cair masih agak sedikit tersusun. Sehingga, molekul zat cair hanya dapat bergerak setengah bebas. Nah, lalu kemudian ada zat gas. Dapat dilihat bahwa struktur molekul dari gas itu sangat acak dan random. Sehingga, molekul-molekul dari gas itu tersebut dapat bergerak secara bebas. Gaya tarik-menarik antar molekulnya sangat kecil. Sehingga, terdapat banyak space kosong di struktur zatnya. Nah, dengan melihat struktur molekul tersebut, maka dapat kita lihat bahwa space molekul pada zat padat itu tidak ada. Lalu, space molekul pada zat cair itu agak lebih bebas dibandingkan zat padat. Lalu, space molekul pada zat gas itu sangat bebas dibandingkan kedua zat lainnya. Oleh karenanya, space tersebut akan menyebabkan zat-zat tersebut dapat mengalami pemuaian, yaitu akan mengalami penambahan ruang dan pelebaran ruang juga. Sehingga, akan terjadinya perubahan dimensi. Nah, dengan melihat space tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa koefisien muai padat, yaitu alfa padat, akan lebih kecil dibandingkan dengan alfa cair. Itu koefisien muai zat cair. Lalu, koefisien muai zat cair akan lebih kecil dibandingkan koefisien muai gas. Nah, sehingga koefisien muai zat cair akan lebih besar dibandingkan koefisien muai zat padat, namun akan lebih kecil dibandingkan dengan koefisien muai gas. Nah, dengan demikian, maka pada pilihan soal ini dapat dipilih jawaban E, dikarenakan koefisien muai zat cair dapat lebih kecil atau lebih besar dari koefisien muai gas atau zat padat. Nah, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.